Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merenungkan kesaksian tentang kemenangan Kristus akan atas kematian. Kedua bacaan yang kita dengar menunjukkan kepada kita betapa pentingnya iman dalam kebangkitan Kristus dan bagaimana kesaksian ini harus turut mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang beriman. Petrus menyampaikan kotbah yang penuh kuasa kepada orang banyak di Yerusalem. Petrus dengan tegas menyatakan kebenaran tentang kebangkitan Kristus dan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kemenangan Kristus atas kematian bukanlah kejadian kebetulan tetapi bagian dari rencana keselamatan Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam kebangkitan Kristus sebagai landasan iman kita. Di sisi lain dalam Injil Matius kita mendengar tentang kesaksian para perempuan yang pergi ke makam Yesus dan mendapati bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka bahkan diminta untuk memberitahukan murid-murid Yesus yang lainnya tentang peristiwa kebangkitan itu. Namun rupanya dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran, kesaksian sesuatu yang menjadi kebenaran selalu saja berhadapan dengan upaya-upaya untuk menutupi kebenaran ini yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi dan para prajurit. Ada berita bohong yang mau disebarkan. Ada narasi-narasi kebohongan yang mau disampaikan dengan membuat narasi bahwa jenazah Yesus telah dicuri oleh pengikutnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya penolakan dan upaya untuk menekan kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Kesaksian dari kedua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menuntun kita untuk merenungkan peran kita sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Kita dipanggil untuk menguatkan iman kita dalam kebangkitan Kristus mengakui bahwa kemenangannya atas kematian adalah sumber harapan dan kehidupan bagi kita semua. Kita juga dipanggil untuk bersaksi dengan berani tentang kebenaran iman kepada Kristus meskipun mungkin ada tekanan atau penolakan dari dunia di sekitar kita. Ada saja ketika kita berusaha untuk menampilkan dan mewartakan kebenaran orang-orang yang justru menolak dan tidak mau mengakui tentang kebenaran yang kita wartakan. Kita berhadapan dengan berbagai macam berita bohong, hoax dan segala macamnya dan kita pun diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berani mewartakan kebenaran. Kita harus bersedia menghadapi upaya-upaya untuk menutupi atau menolak kebenaran kebangkitan Kristus dan tetap teguh dalam iman kita dan tidak tergoyahkan oleh taktik-taktik yang menentang kebenaran. Kita harus hidup sebagai saksi-saksi cinta Kristus membawa terang dan harapan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Mari kita berdiri teguh dalam kebenaran kebangkitan Kristus bersaksi dengan berani dan hidup sebagai saksi-saksi cintanya di dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.